Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan pada episode kali ini saya melanjutkan atau menyimpulkan tepatnya dari review dan unboxing saya untuk video sebelumnya untuk kit Neo Tridiger CMC Carbon Special KW berikut ini nah ada dua ya yang sudah saya review dan rakit, yang pertama adalah yang RZ model yang sebelah kanan, sedangkan yang kedua adalah Daxing model nah keduanya sudah selesai-selesai rakit dan kalian bisa lihat lagi proses perakitannya di video sebelumnya dan di video kali ini saya akan sebutkan 20 perbedaan yang mencolok dari kedua kit tersebut nah yang pertama adalah dari segi packagingnya untuk yang RZ seperti ini, packagingnya cukup lengkap informasinya di bagian depan ini mirip sekali dengan packaging dari original Tamiya boxnya ya dan di sampingnya juga terdapat informasi yang cukup lengkap walaupun memang tidak real konten dari produknya mendapatkan part yang disebutkan di sisi sampingnya seperti gear dan juga mesinnya nah untuk yang Daxing, ini bagus banget dia kemasannya terlihat cukup eksklusif dengan spot UV printing dan juga laminasi doff pada bagian sisi lainnya sehingga lebih nyaman dipegang untuk kemasan dari Daxing ini sedangkan untuk sisi sampingnya, dia sangat sederhana tidak selengkap dari RZ model untuk itu penilaiannya adalah sebagai berikut nah jadi nanti di akhir video saya akan totalkan skor dari masing-masing brand dan kalian akan dapat mengetahui mana yang kalian layak untuk beli dan pertimbangkan untuk masing-masing mereknya oke sekarang untuk poin kelengkapan part untuk yang RZ, ini shaftnya salah jadi ini shaft untuk kit yang menggunakan shaft yang lebih panjangnya seperti Super X dan juga Super XX sedangkan untuk kelengkapan lainnya untuk RZ tidak mendapatkan grease di samping itu juga untuk RZ, shaft dari counter gearnya itu tidak pas guys lalu untuk Daxing, dia cukup baik untuk kelengkapan partnya bahkan untuk part perentilan kecilnya dia mendapatkan extra guys seperti pinion dan juga counter gear shaftnya untuk itu saya berikan skor seperti berikut ini nah berikutnya kita masuk ke kualitas dari manual instructionnya nah berikut ini untuk yang Daxing dan yang kanan ini untuk yang RZ brand seperti yang bisa kita lihat ya di layar walaupun tidak terlalu jelas tapi ada perbedaannya untuk yang Daxing ini sebetulnya sedikit agak buram kalau kita lihat disini walaupun dia untuk beberapa bagian printingnya lebih terlihat solid ya tapi saya lihat disini untuk aspek greyscale-nya atau bagian abu-abunya dia sedikit lebih buram dan meninjau dari kelengkapan manualnya sendiri untuk yang RZ ini tidak terdapat petunjuk pemasangan stiker di kertas manualnya walaupun pada akhirnya saya ketahui untuk petunjuk pemasangan stikernya itu ada di balik dus tutup atasnya guys jadi ini yang membuat sedikit berbeda ya untuk itu dari segi overallnya saya beri penilaian sebagai berikut ini oke sekarang masuk ke poin kepresisian dari chasisnya untuk yang RZ ini seperti kata teman-teman di video sebelumnya sih memang ini saya apas kebetulan jadi katanya sih biasanya tidak pengkang untuk yang RZ ini tapi kebetulan saya dapat yang pengkang so basically untuk penilaian hari ini saya dasarkan pada kit yang saya miliki ya tapi bisa sebagai gambaran juga agar teman-teman hati-hati juga kalau beli yang RZ ini dikarenakan kalau beli RZ ini kayak gacha aja guys jadi kadang kalian dapat yang bagus kadang kalian dapat yang pengkang sedangkan untuk yang DX dia untuk dudukan dari dinamonya itu masuknya agak susah di samping itu juga ada penahan dinamo di bagian belakang ini untuk yang DX dia longgar sedangkan yang RZ dia tidak terlalu longgar atau tidak mudah lepas untuk itu penilaiannya adalah sebagai berikut oke kita masuk ke poin bahan dari chasisnya sendiri nah jadi kita lihat disini untuk yang RZ itu ABS sedangkan yang DX itu PC ABS nah seperti kita ketahui PC ABS itu lebih kokoh dikarenakan ada aspek PCnya atau polikarbonatnya jadi untuk DX dia lebih baik untuk kualitas dari chasisnya di samping itu juga dari kemulusan cetakannya dia lebih bagus juga lebih mulus dan juga kalau kita lihat dari dekat seperti ini dia di beberapa sudut walaupun memang tidak menyeluruh untuk yang DX ini lebih mulus dia guys sebagai contohnya kita lihat di sisi sayap sampingnya dia di samping lebih nge-doff bahannya dan lebih enak dipegang untuk yang DX sedangkan yang RZ dia di beberapa sudut kelihatan ada semacam goresan-goresannya atau bagian yang tergores gitu seperti sudah pernah dipakai padahal ini kan baru ya oke berikutnya untuk rollernya nah untuk yang RZ ini roller yang sebelah depan kiri ini dia seret guys jadi ini bawaan dari kitnya ya jadi ini gak saya apa-apain dia memang seret sendiri gak tau deh padahal masangnya juga gak terlalu kenceng tapi yang kanan normal jadi ini nanti akan berpengaruh saat mobil dijalankan di lintasan otomatis saat belok ke kanan dia akan ketahan sama roller yang sebelah kiri depan itu guys nah kalau kita lihat di samping pun ini gak tau kelihatan di kamera atau enggak tapi kalau dilihat secara langsung ya ini ada perbedaan kemiringan untuk roller depan kiri dan kanan padahal pemasangannya pun ini saya juga cukup hati-hati tapi hasilnya lebih miring roller yang depan kiri sedangkan untuk yang DX dia oke roller kiri kanan bisa berputar dengan baik dan tanpa masalah sama sekali sudutnya pun kiri dan kanan cukup balance untuk itu penilaiannya adalah sebagai berikut ini oke sekarang kita masuk ke poin kualitas dari bodinya jadi kalau kita lihat disini bodinya yang RZ ini lebih mirip dengan orinya dia bahannya juga saya yakin ini sama ya kurang lebih bisa dibilang karena dia dari segi feelnya kalau dirabah itu persis dengan orinya sedangkan untuk yang DX dia hanya plastik biasa hanya saja dia teksturnya itu lebih texturized atau lebih kasar ya lebih ngedoof gitu deh dan bahannya pun ini plastik biasa untuk yang DX untuk itu penilaiannya kali ini lebih unggul untuk RZ sekarang masuk ke poin sticker nah kita lihat disini lebih dekat untuk sticker ini yang DX ini warnanya lebih keluar disamping itu juga kalau saya zoom disini kalian bisa lihat ya terdapat tekstur pada elemen flame-nya ini warna apinya jadi dia tidak polos gradasi warna saja tapi ada semacam teksturnya jadi ini mirip dengan sticker asli dari ZMC Carbon dari Tamiya sedangkan untuk yang RZ dia sedikit lebih apa ya istilah dalam orang Surabaya bilang sih puyeh gitu apa ya puyeh itu kalau bahasa Inggrisnya dull gitu jadi agak warnanya agak kurang kurang vibrant gitu ya dan untuk bagian spoilernya ini kita bisa lihat bandingkan untuk yang RZ dia agak sedikit kabur sedangkan yang DX dia cukup cukup tajam untuk catakan stickernya disamping itu juga untuk kedua sticker sama-sama memiliki kekurangan jadi pada bagian sudut ini dia mudah sobek dan untuk yang RZ ini bagian api kanan yang di jari tulunjuk saya ini saya potong jadi kelebihan dan dia desainnya tidak presisi untuk itu penilaiannya adalah sebagai berikut ini berikutnya kita masuk ke poin gear set keduanya saya bilang sih cukup lumayan hanya saja kalau kita melihat dari aspek kemiripan dengan orinya disini saya lebih menitik beratkan pada yang DX dikarenakan dia dari segi warna mirip dengan gear set oritamnya untuk 3,5 banding 1 rasio yaitu biru muda dan juga kuning untuk itu penilaiannya adalah sebagai berikut oke sekarang masuk ke transmisi gear nah seperti bisa kalian lihat pada RZ ini baru saja pecah jadi setelah saya buka untuk nunjukin gearnya tadi dan saya pasang lagi dan dia lubangnya langsung retak guys jadi ini jadi minus ya sedangkan untuk yang DX dia masih kokoh untuk gear covernya ya masih bagus dan dia cukup presisi untuk cetakannya kita masuk sekarang ke transmisi gearnya nah walaupun untuk yang RZ ini sempat bermasalah dengan gear covernya dan pada akhirnya seperti yang saya khawatirkan pecah juga dia lubangnya tapi dia masih bisa dinyalakan tinggal nanti bagaimana pengait dari gear covernya ini bisa bertahan saat dipakai di test run untuk transmisi gearnya so far sih oke untuk yang RZ ini setelah tutup gearnya dipaksa dibaut ya seperti kalian lihat di video building dan juga reviewnya so far belum ada masalah untuk yang DX juga tidak ada masalah jadi untuk transmisi gearnya saya beri nilai sebagai berikut sekarang kita masuk ke poin ban karet merahnya nah jadi kita lihat disini dari dekat untuk kita bandingkan dengan originalnya yang lebih mirip dengan originalnya adalah yang RZ sedangkan yang DX ini dia sedikit memiliki perbedaan dari desain groovenya atau dari threadnya walaupun kalau kita lihat sekilas itu mirip tapi kita bisa amati disini ya dari segi sisi tepinya saja dia ada sedikit perbedaan jadi kalau kita lihat ini saya zoom ya memang sekilas tampak mirip tapi ada beberapa yang sedikit berbeda terutama untuk bagian dari threadnya itu sendiri nah yang pada bagian depan ini ini lebih kelihatan untuk perbedaannya nah jadi ini yang Ori bisa dilihat untuk diameter atau ketebalan dari ban karetnya pun berbeda kelihatan mata ya setelah disoom seperti ini rupanya yang Ori sedikit lebih besar untuk diameternya kita bisa lihat untuk yang depan kelihatan banget begitu juga dengan yang DX dia sedikit lebih kecil untuk diameter ban depannya dan kedua ban dari DX maupun RZ tidak memiliki tulisan Tamiya untuk sisi samping luar dari keempat pieces ban nya jadi polosan semua ya untuk itu saya beri nilai seperti berikut ini sekarang kita masuk ke velg nya atau wheelset nya nah kita bisa lihat disini untuk yang DX dia berbeda sekali jika kita sandingkan dengan yang original Tamiya jadi untuk meninjau dari segi kemiripan dengan original nya untuk yang RZ lebih mirip dan kualitasnya lebih bagus jauh untuk itu poin untuk velg saya berikan nilai berikut ini sekarang kita masuk ke bagian detail dari bodinya jadi untuk bagian bodinya untuk yang RZ ini memang dia dari bahan mirip banget sama yang Tamiya akan tapi untuk kuncian belakang ini juga sudah saya utarakan di video merakitnya ya ini dia tidak pas alias kepanjangan walaupun masih bisa dipasang cuman ini saya gak tau apakah nanti berdampak buruk saat dites di lintasan takutnya saat kelontang dia gak kuat kunciannya patah sedangkan untuk yang DX dia pas presisi banget dan cukup bagus untuk itu nilainya adalah sebagai berikut ini oke sekarang masuk ke switch dan terminal untuk kedua kit tidak ada masalah terminalnya ya saya bilang cukup mirip lah walaupun yang DX ini dia lebih burem untuk terminalnya ya warna tone tembaganya itu dia lebih burem tapi untuk switch on off nya keduanya sangat solid di cek lag itu enak banget jadi tidak ada masalah disini untuk itu saya beri penilaian sebagai berikut ini untuk poin berikutnya ini secara overall jika kita bandingkan dengan produk originalnya atau Tamiya Minipad WD CMC Carbon Special jadi kita lihat dari aspek kemiripannya nah ini saya bandingkan untuk yang DX ya kalian bisa lihat disini dilihat sekilas saja sudah kelihatan berbeda untuk bahan dari bodinya jadi karena ini kit KW maka yang dinilai secara umum adalah kemiripan dengan orinya walaupun dari segi sticker dia bagus banget untuk yang DX dia mirip untuk bagian lampu depannya dari CMC nya dia mirip sedangkan kalau kita lihat yang RZ kalian bisa lihat ya untuk sticker lampu depannya beda banget yang RZ jelek cetakannya gak pas lalu warnanya juga lebih burem itu tadi yang saya maksud dan untuk bodinya memang dia mirip untuk bahan karbonnya jadi kalau dilihat sekilas memang RZ ini gak ketahuan kalau dia non Tamiya ya sedangkan kalau dibalik baru deh kelihatan untuk chasisnya berbeda sekali guys untuk poin aspek kemiripan saya beri nilai sebagai berikut ini oke lalu 3 poin terakhir ini sebetulnya lebih ke merangkum aja sih dari poin-poin sebelumnya ini apa saja nah jadi untuk yang poin berikutnya yaitu kelayakan atau worth nya nah sekarang pertanyaannya harus kalian jawab dari kalian sendiri nih sebetulnya kalian beli RZ atau DX itu tujuannya apa untuk dipajang kah atau buat dimainin di track nah kalau untuk dipajang untuk keduanya sebetulnya oke tapi kalau kalian mencari mirip dengan Tamiya nya ya saya lebih memilih yang RZ nah kan tapi kalau kalian tidak mempermasalahkan itu untuk bodinya bisa dikesampingkan untuk bahannya tapi kalian lebih memilih untuk menggunakan kit ini di lintasan juga untuk sekedar race casual aja mungkin sama teman atau sama anak gitu ya nah kalian bisa pilih yang DX karena kalau saya lihat transmisinya lebih oke catakan chasis dan bodinya dia plak bagus dia klop ya sama di samping itu juga chasisnya tidak pengkang cuman gak tau lagi nanti akan ketahuan lagi nih kalau kita sudah lakukan test run nah lalu yang berikutnya dari segi harga keduanya untuk saat ini memang sedikit di atas harga dari kit-kit KW lainnya ya dikarenakan memang ada faktor pengaruh dari kit originalnya sendiri karena kalian tau ya untuk kit originalnya itu dia harganya sekarang sedang tinggi untuk itu biasanya KW nya akan ngikut nah jadi saya kembalikan ke kalian lagi nih kalau misalkan dana kalian kurang atau terbatas ya kalian beli yang replika atau yang KW ini boleh silahkan kalau kalian kurang sedikit lagi ya saya sarankan nabung aja mending untuk beli yang originalnya karena lebih bijaksana ya di samping itu juga untuk segi kualitas ya udah the best lah yang orinya jadi nilainya saya beri sekian untuk harga oke yang terakhir adalah overallnya nah jadi gimana nih penilaian secara umum seperti yang saya bilang tadi teman-teman juga banyak yang ngomong mereka beli yang RZ itu chasisnya gak pengkang terus beli yang ADX itu velgnya lebih halus lebih mulus jadi sebetulnya kalau kita ngomong produk KW ini ibarat game itu kayak gacha aja guys jadi kalau kalian lucknya mungkin apes mulu ya kayak saya gini kalau kalian ngikutin channel saya saya beli KW itu biasanya dapet yang pengkang chasisnya sedangkan tetap kalau kita lihat dari kerapiannya saya lebih prefer ke DX dibandingkan dengan RZ jadi RZ kita bisa unggulkan untuk visualnya untuk body ya dia mirip Ori sedangkan untuk kepresisian saya berani megang DX oke kita tiba ke bagian total skornya jadi dari semua skor yang sudah saya tampilkan di layar totalnya adalah seperti berikut ini nah jadi itu dia kira-kira bagaimana keputusannya saya kembalikan ke kalian kemarin banyak yang nanya kesimpulannya apa ya poin-poinnya saya utarakan di video ini dan kesimpulannya seperti ini kalian bisa jadikan sebagai referensi saja untuk selanjutnya saya serahkan dan kembalikan ke kalian semua oke itu aja dari saya kalau kalian belum lihat video reviewnya pastikan kalian lihat ya dan jangan lupa subscribe aktifkan notifikasi biar dapat notif nanti kalau saya lakukan test run untuk kit-kit baru-baru ini saya review guys karena masih PPKM jadi mall masih tutup so mari kita berdoa agar pandemi lekas berakhir dan kita bisa lakukan test run lagi di track so itu aja video kita untuk hari ini dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya see you selamat menikmati